Gedung pelayanan publik Kabupaten Blora, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. Detik-detik ambrolnya atap gedung terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik ambrolnya atap salah satu ruangan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di gedung mal pelayanan publik Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Beruntung atap tersebut tidak menimpa para pegawai yang ada di bawahnya. Peristiwa itu terjadi pada selasa sore kemarin. Para pegawai langsung pulang karena takut. Rabu pagi mereka baru membersihkan puing-puing. Saat atap ambrol, hujan deras disertai angin kencang mengguyur. Atap gedung tersapu angin sehingga ambrol. Paling paling ada di sekretariat, di ruangan sekretariat. Ini dari atap, ini panjangnya disampai-sampai sampai ke ruangan. Terus yang lorong depan ini juga, lorong ini. Terus kemarin di ruangan penanaman modal juga sudah mulai, airnya sudah mulai mengerangi laporan. Tidak ada korban punya? Alhamdulillah tidak ada. Rabu pagi layanan di kantor tersebut dihentikan sementara waktu karena para pegawai sedang membersihkan puing-puing. Arief Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah.